Nama Kamarudin Simanjuntak kini jadi sorotan. Keberaniannya dalam mengungkap kasus kematian Brigadir J jadi bahan perbincangan sosok yang dinilai vokal dan Spartan ini menarik banyak perhatian tak terkecuali bagi seorang Hotman Paris Hutapea. Tak tanggung-tanggung pengacara kondang tersebut tak malu mengakui Kalua Kamarudin Simanjuntak merupakan salah satu pengacara terkemuka di Indonesia. Sama-sama memiliki sederet prestasi dan kontroversi berikut tujuh perbandingan. Hotman Paris vs Kamarudin Simanjuntak Dimulai dari Hotman Paris pengacara satu ini lebih banyak menghabiskan masa sekolahnya di tanah kelahirannya Toba Sumatera Utara sejak masuk SD hingga lulus dari SMA satu lagu Boti namanya telah berada di daftar atas peringkat kelas. Sama halnya dengan Hotman Paris Kamarudin Simanjuntak juga menghabiskan masa sekolahnya di kampung kelahirannya yakni Tapanuli Utara. Sejak mengenyam pendidikan SD hingga lulus dari SMA terus kuliah hukum. Diawali dari seorang Hotman Paris dirinya pada awalnya berencana untuk kuliah di Institut Teknologi Bandung namun jalan takdir berkata lain. Ia tak lulus tes masuk dan pindah haluan ke Universitas Katolik Parahyangan di Bandung. Meskipun awalnya Hotman tak begitu semangat dalam menjalani masa kuliahnya Hotman merasa banyak sarjana hukum yang justru berakhir menjadi seorang pengangguran namun semuanya berubah. Pribadi yang berasal dari keluarga berada ini akhirnya lulus pada tahun 1981 dan menjadi mahasiswa pertama fakultas hukum yang menyelesaikan kuliah dalam 3,5 tahun. Lain halnya dengan Kamarudin Simanjuntak dirinya memulai masa kuliahnya dengan penuh perjuangan selepas lulus SMA bertolak dari keluarga sederhana Kamarudin mencoba peruntungan dengan merantau ke Jakarta. Berbagai pekerjaan dilakoninya demi bertahan hidup. Mulai dari bekerja serabutan hingga membangun bisnis kecil-kecilan. Titik balik kehidupannya dimulai setelah menjadi seorang sales. Saat itulah dirinya tertarik untuk menjadi seorang pengacara. Kamarudin pun melanjutkan kuliah ke Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta pada tahun 2000 dan lulus dengan gelar kumlot. Setelah lulus kuliah tepatnya pada tahun 1982 Hotman Paris memulai karir sebagai seorang pengacara di kantor pengacara OC Kaligis. Mirisnya saat itu dirinya hanya menerima gaji sekitar 1.800.000 rupiah per bulan. Setelah itu ia pun memutuskan untuk pindah ke kantor pengacara Adnan Buyung Nasution. 3. Bulan kemudian Hotman Paris menerima tawaran pekerjaan dari Profesor Subekti. Di Bank Indonesia. Namun di sana Hotman merasa tak cocok bahkan sempat mengalami stres hingga ingin bunuh diri. Setelah itu dirinya pun kembali ke dunia pengacara. Keputusannya berbuah manis kini namanya dianggap sebagai salah satu pengacara kondang karena kerap menangani kasus dari berbagai kalangan. Bahkan kini dirinya telah memiliki kantor hukum sendiri yang bernama Hotman Paris. Hutapea & Fartners yang berada di wilayah Kelapa Gading, Jakarta. Berbeda dengan Hotman Paris karir sebagai seorang lawyer Skamarudin Simanjuntak. Dimulai pada tahun 2007 kala itu ia bergabung menjadi anggota Perhimpunan Advokat Indonesia beberapa tahun berlalu tepatnya di tahun 2019. Kamarudin Simanjuntak membuka firma hukum sendiri yang bernama Victoria Laufrem sejak saat itu sederet kasus besar di negeri ini dia tangani. Satu tahun berselang Kamarudin juga mulai merambah ke dunia politik dengan mendirikan Partai Demokrasi Republik Indonesia Sejahtera. Dan kini keberaniannya dalam mengungkap kasus kematian Brigadir J mengundang Decak kagum dan membuat banyak pihak bangga. Sanjungan tak terhingga datang padanya bahkan namanya disebut dalam jajaran pengacara top Indonesia. Kasus Besar Sebagai pengacara Hotman pernah menangani sederet kasus besar seperti kasus Wisma Atlet yang menyeret nama mantan bendahara umum Partai Demokrat. Muhammad Nazarudin kala itu Hotman menjadi bagian tim kuasa hukum bersama Elza Sharif Otto Hasibuan dan Rufinus. Meskipun pada akhirnya Nazarudin terbukti bersalah dan difonis 13 tahun penjara. Lalu di tahun 2018 Hotman juga sempat menangani kasus artis Syahrini istri Reino Barak tersebut ikut terseret kasus First Travel saat menjadi brand ambasador agen perjalanan tersebut. Namun untungnya Syahrini tak bersalah dan bebas dari jeratan hukum. Sementara itu seorang Kamarudin juga tak mau kalah. Kamarudin Simanjuntak ternyata pernah menghandle sederet kasus terkenal di negeri ini dimulai dari kasus penistaan agama yang menjerat nama Muhammad KC di tahun 2021. Mulai dari sanalah nama Kamarudin Simanjuntak viral dan menjadi buah bibir hingga beberapa tahun kemudian kejelian Kamarudin Simanjuntak dalam membongkar mega korupsi IKTP. Mereka memicu perhatian publik dan membuat kemampuannya sebagai seorang pengacara semakin diperhitungkan. Honor Berstatus sebagai pengacara beken tentu penghasilan seorang hotman Paris tak main-main berdasarkan penuturan hotman Paris dirinya bisa mendapatkan honor. Senilai 100 ribu dolar atau sekitar 1,4 miliar untuk per satu kasus saja. Bahkan pengacara berjuluk celebrity lawyers ini pernah mendapat bayaran 170 miliar. Rupiah dari satu kasus. Jumlah yang terbilang fantastis dan hanya orang tertentu saja yang bisa memakai jasanya berbeda dengan hotman yang kerap buka-bukaan tentang honornya. Informasi tentang berapa honor Kamarudin Simanjuntak setiap kasusnya jarang terekspos. Kekayaan Memiliki bayaran mahal dan fantastis membuat pundi-pundi kekayaan hotman. Paris melejit kabarnya hotman memiliki total kekayaan sekitar 4,5 triliun rupiah. Beberapa aset dan mobil mewah juga tak lepas dari kehidupannya. Salah satu mobil mewahnya yaitu Lamborghini Huracan Speeder Mobil seharga 12 miliar rupiah ini merupakan satu-satunya yang ada di Indonesia. Lalu ada pula rumah mewah yang berada di kawasan elit di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Rumah bergaya klasik tersebut memiliki luas sekitar 300 meter persegi harganya pun sangat fantastis. Berbeda dengan hotman Paris jumlah kekayaan Kamarudin Simanjuntak tidak diketahui secara pastinya. Namun Kamarudin memiliki beberapa aset yang cukup bernilai seperti mobil Chevrolet Trucks berwarna merah keluaran tahun 2018. Selain mobil itu Kamarudin juga memiliki satu mobil mewah lainnya yakni mobil Chevrolet Trailblazer berwarna putih. Kabarnya mobil yang memiliki desain eksterior memukau ini berharga sekitar 480 juta rupiah. Kontroversi? Tak ada gading yang tak retak keduanya pun tak luput dari kesalahan. Dimulai dari seorang hotman Paris yang ternyata memiliki sejumlah kontroversi salah. Satunya perselisihan antara dirinya dengan Hotma Sitompul. Konflik tersebut bermula saat Hotma Sitompul yang menyebut kalau hotman Paris terlalu pamer harta dan wanita seksi menurut Hotma. Hal tersebut bisa merusak citra advokat. Di lain sisi sosok Kamarudin Simanjuntak rupanya juga pernah mengalami hal serupa seperti yang baru-baru ini terjadi di mana Kamarudin sempat mengaitkan hubungan Asmara Ahok dan puput Nastiti Devi dengan peristiwa penembakan Brigadir J di kediaman Verdi Sambo. Sontak hal tersebut memancing kemarahan pihak bersangkutan salah satunya dari pegiat media sosial dan siregar. Dirinya menilai Kamarudin Simanjuntak tidak profesional dalam bekerja bahkan Deni menuding Kamarudin sengaja melakukannya demi popularitas semata. Namun untungnya kasus ini lekas hilang sebelum menyebar kemana-mana. Nah dibalik kelebihan dan kekurangan keduanya tentu tak mempengaruhi kehebatan mereka dalam menangani berbagai kasus. Terima kasih telah menonton!